Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Yang di Narasun Maret ke September 2017 di perkotaan kali benar penurunannya 0,9 poin Di perdesaannya adalah 0,52 poin Jadi penurunan penduduk iskir lebih besar terjadi di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan yang itu September 2017 Kemudian kita lihat disepalitan sepanjang September 2012 sampai September 2017 Yang paling rendah itu ada di September 2017 ya Karena presentasinya adalah 9,13 Karena kita rendah juga yaitu September 2015 besar 9,25 Sekarang bagaimana untuk di desanya? Di desanya juga berbeda Dari September 2012 ke September 2017 Kita lihat yang paling rendah juga di September 2017 ya Yaitu 14,56% Nah jadi kalau kita lihat secara keseluruhan Provinsi Lampung Sepanjang 2012 sampai 2017 September 2017 ini mencapai yang paling rendah Tipik terendah dari September 2012 ke September 2017 Yaitu 13,04% Sekarangnya berbeda ya Ada perbedaannya Nah sekarang kita lihat ya Garis kemikinan untuk Provinsi Lampung Maret 2017 itu garis kemiskinannya adalah 384,882 rupiah Per kapita per bulan ya Kemudian di Maret ya ada peningkatan Karena garis kemiskinannya menjadi 390,183 rupiah per kapita per bulan Hal ini mengimikasikan bahwa tingkat pendapatan peribu miskin Mengalami kenaikan dengan laju yang lebih cepat Dibandingkan dengan kenaikan garis kemiskinan Ada sedikit beda dengan perdesaan Kalau perdesaan komuniti yang paling pengaruhnya besar adalah beras Yaitu 26,03 Nah kalau di perkotaan beras itu posisi kedua 22,48 artinya sebenarnya ya perbedaannya agak cukup besar Tetapi kalau kita lihat di perdesaan perbedaannya cukup besar ya Kalau di perdesaan rokok dan keretek rokok itu Memberi pengaruhnya itu 13,07% Jadi Terubahnya segini Terima kasih kerana menonton!